Smartphone gaming dengan RAM yang lega biasanya memiliki harga cukup tinggi Hal ini sebanding dengan kualitas lainnya yang diberikan oleh perangkat tersebut Mulai dari kamera hingga chipset yang mumpuni Namun jangan khawatir, kini banyak ponsel khusus gaming dengan RAM 8GB yang dibanderol dengan harga terjangkau Meski begitu beberapa smartphone ini sangat baik digunakan multitasking hingga gaming Berikut ini 6 HP gaming harga 2 jutaan terbaik RAM 8GB 2022 versi Denso Pro Masuk ke ulasan yang pertama ada Infinix Hot 20s Produk di segmen menengah ini mengusung sejumlah fitur dan spesifikasi yang cukup menarik minat kalangan antusias smartphone Infinix Hot 20s mampu menghasilkan performa yang cukup baik Karena mengadopsi penggunaan chipset menengah berbasis mediatek Ryugi 96 Chipset dengan konstruksi fabrikasi 12nm ini mampu menghasilkan performa terbaik dengan sejumlah fitur pendukung Yang mampu menambah kenyamanan saat bermain game Sebagai korelasinya chipset ini memiliki dukungan GPU berbasis Mali-G57MC2 yang sangat cocok untuk kebutuhan grafis Berbekal dua komponen ini Infinix Hot 20s dinilai memiliki performa yang sangat baik Untuk memenuhi kebutuhan gaming di tahun 2022 Kalian para gamer akan dimanjakan oleh layar dengan konfigurasi refresh rate 120Hz Disamping itu penggunaan pada situasi outdoor akan didukung dengan tingkat kecerahan layar sebesar 500 nits Aktivitas streaming pun berjalan memberikan kesan pengalaman yang lebih nyata karena memiliki dukungan layar berpanel IPS Selain itu sudut pandang pengguna menjadi semakin luas karena dimensi layar pada produk ini seluas 6,78 inci Sementara di bagian kameranya smartphone ini difasilitasi dengan triple camera beresolusi 50 plus 2 plus 2 megapiksel Sebagai dukungan teknis triple camera pada smartphone ini mengusung penggunaan lensa wide, makro, dan depth Mengusung penggunaan baterai tanam berkapasitas 5000 mAh Yang mampu bertahan dalam durasi waktu lama Yang telah didukung fitur fast charging 18W Soal harga Infinix Hot 20s dibanderol seharga 2,3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya Lanjut ke HP gaming selanjutnya ada Tecno POVA 4 Pertama kali dirilis pada bulan Oktober 2022 Smartphone ini hadir dengan chipset Mediatek Helio G99 6nm RAM sebesar 8GB dan memori internal sebesar 128GB Kalian bisa memainkan game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile dengan sangat lancar Smartphone ini sangat powerful dengan skor Antutu Benchmark di angka 350.000 Sebagaimana smartphone gaming pada umumnya Tecno POVA 4 Pro dibekali dengan sistem pendingin Yang mampu mengurangi panas saat sedang asik bermain game Selain itu fitur gaming juga ditunjang dengan set access motors dan gyroscope Yang bisa mengadaptasi getaran dalam bermain game Sedangkan untuk spesifikasi layar Tecno POVA 4 menggunakan panel IPS LCD seluas 6,82 inci dengan refresh rate 90Hz Untuk kebutuhan gaming layar sebesar itu tentu saja sudah cukup memuaskan Apalagi dengan rasio screen to body 84,9% Bezel ia terasa benar-benar tipis Lalu untuk baterainya Smartphone ini dibekali baterai kapasitas sebesar 6000mAh Yang juga sudah mendukung teknologi fast charging 18W 6 HP gaming harga 2 jutaan terbaik RAM 8GB 2022 jika kalian tertarik membelinya Smartphone ini dibanderol kisaran harga 2,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya HP selanjutnya ada Infinix Note 12 Sebagai salah satu produsen smartphone yang cukup produktif dalam memproduksi smartphone di segmen gaming Infinix Note 12 salah satunya Smartphone mid-range ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri Bagi kalangan konsumen dan antusias Dari segi hardware misalnya Infinix Note 12 ditenagai dengan chipset Mediatek Rio G96 yang diklaim Bisa memberikan pengalaman multitasking dan gaming maksimal Terbukti dari raihan skor AnTuTu-nya di angka 307.000 Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan 2 opsi media penyimpanan Storage 128GB per 256GB Pengguna dapat merasakan sudut pandang yang sangat luas karena Infinix Note 12 memiliki layar berdimensi 6,7 inci Tak ketinggalan aktivitas gaming akan berjalan lancar karena produk ini memiliki dimensi layar luas Pengguna yang aktif melakukan aktivitas Fotografi akan dimanjakan dengan konfigurasi triple camera beresolusi 50 plus 2MP plus key VGA Tak ketinggalan lensa wide dan depth dilibatkan agar produktivitas fotografi semakin bertambah Beranjak di sektor kamera depan, smartphone ini mengusung penggunaan kamera depan beresolusi 16MP Sedangkan untuk sektor daya Infinix Note 12 ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 33W Untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp 2,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya Lanjut ke rekomendasi selanjutnya yakni Vivo i33T Hadir pada bulan Januari lalu Smartphone ini ditenagai prosesor kelas menengah Yang terbilang sangat stabil yaitu Snapdragon 680 Otacore 2,4 GHz yang diklaim memiliki performa lancar Namun hemat dalam mengonsumsi daya baterai Kombinasinya dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB rasanya sangat cukup Untuk mendukung aktivitas sehari-hari khususnya gaming Belum cukup sampai disitu Ada juga teknologi extended RAM 4GB untuk memperluas ruang memori hingga 12GB Fitur ini akan cocok untuk kalian yang membutuhkan banyak aplikasi termasuk aplikasi game Vivo i33T juga sudah dibekali Ultra Game Mode Mode ini memberikan pengguna pengalaman bermain game yang lebih sempurna Untuk tampilan layarnya sendiri Vivo i33T memiliki ukuran layar yang sangat luas menggunakan panel IPS LCD Berdimensi 6,58 inci dengan resolusi FHD+. Tampilan layar luas yang ditawarkan Vivo tersebut memungkinkan kamu nyaman menonton film Atau bermain game dengan visual yang lebih jelas Untuk sumber energinya Vivo membenamkan baterai 5000 mAh pada Vivo i33T Sementara fitur 18W Fast Charging dapat membantu pengisian ulang daya menjadi lebih cepat Jika kalian tertarik membelinya Vivo i33T ini dibanderol dengan harga 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya HP selanjutnya yakni Tekno POVA 4 Pro Smartphone ini merupakan ponsel menengah yang belum lama dirilis Dari sejumlah fitur dan spesifikasi yang dibawakan Produk buatan Tekno ini memiliki sederet keunggulan yang tidak bisa dianggap remeh Performa yang dihasilkan oleh Tekno POVA 4 Pro terlepas Dari peran chipset Mediatek Helio J99 dengan konstruksi 6nm Berbekal konfigurasi chipset ini Tekno POVA 4 Pro mampu menghasilkan performa maksimal dengan konsumsi daya rendah Jika pada sektor grafis mengadopsi GPU Mali-G52MC2 sektor layar Papa smartphone ini mengusung konsep panel AMOLED Tak hanya itu saja konfigurasi refresh rate 90 harus diribatkan agar aktivitas gaming dapat berjalan maksimal Pengguna yang aktif melakukan aktivitas streaming dan multitasking akan dimanjakan dengan layar luas berdimensi 6,66 inci Hal menarik lainnya smartphone ini dibekali baterai bervolume 6000 mAh Berkat kapasitas yang dibawakan tersebut smartphone ini dinilai memiliki tingkat ketahanan yang mampu bertahan dalam durasi waktu lama Di samping itu fitur fast charging 45W disematkan agar proses pengisian daya baterai berjalan cepat Untuk harga, Tekno POVA 4 Pro dibanderol seharga Rp 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya Hape yang terakhir ya nih, Infinix Note 11 Pro Untuk urusan dapur pacu Infinix Meracik media terkelio G9 16 tentunya telah didampingi oleh RAM 8GB dan memori internal yang disematkan cukup lega Yakni 128GB Layar IPS LCD dengan lebar 6,95 inci membuat Note 11 Pro mempunyai layar yang lebar Kesan itu kian tampan dengan rasio 84,5% layar dibandingkan dengan body ponsel serta refresh rate 120Hz Untuk menunjang aktivitasnya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W Tidak hanya itu, Infinix Note 11 Pro hadir dengan kamera utama 64MP Kamera telephoto 13MP Dan kamera depth 2MP Sedangkan kamera depannya berukuran 16MP Jika kalian tertarik membelinya, hape ini dibanderol dengan harga Rp 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi lengkapnya Itu dia ulasan informasi seputar rekomendasi HP gaming RAM 8MP di harga Rp 2 jutaan versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!